Margo City di Depok, Jawa Barat belum diperbolehkan beroperasi. Tim investigasi Pol Restro Depok masih mencari kemungkinan lain penyebab jatuhnya lift. Dua hari setelah insiden lift jatuh dan plafon ambruk yang menewaskan satu orang, hingga kini Mall Margo City belum diperbolehkan beroperasi. Tempat kejadian perkara jatuhnya lift masih steril. Tim investigasi Pol Restro Depok masih melarang karena masih mencari kemungkinan lain penyebab jatuhnya lift. Sementara pengelola mall menyatakan sudah melakukan prosedur pengecekan sesuai standar, termasuk saat mall tutup ketika PPKM. Korban bernama Novandri berusia 30 tahun telah dimakamkan. Almarhum merupakan karyawan salah satu gerai di dalam mall. Korban menghambuskan nafas terakhir di rumah sakit pada minggu dini hari akibat luka berat di kepala dan luka bakar di tangan. Rekan-rekan karang tarunan di tempat Almarhum tinggal dulu sama saya. Ya mungkin dari pihak keluarga juga tahunya dari pihak Jiko sendiri, tapi saya nggak tahu. Diketahui 11 orang menjadi korban akibat jatuhnya lift dan ambruknya pelafon Mall Margo City. Korban terdiri dari satbam, karyawan, dan pengunjung. Selain luka berat, beberapa korban juga menderita luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia